atau yang sang miragati lah raja kuningan dulu kan gitu jadi ini mah cerita yang muhun gitu cerita lama lah sebelum pra-islam nah islam awal mah itu yang disebut rakyat sancang yang dari lukun sancang itu maputarannya serta warman ini yang kadang-kadang disimpang siurkan sama orang yang katanya mau islamin bapaknya itu sebenarnya cuma terserah gitu ya mau dilihat dari sudut belak mana terserah itu mah soalnya kita kan jalankan aja sesuai kotoridan masing-masing yang pada intinya pada dasarnya kan satu yang kita tuju Allah terserah itu saya tidak memaksa nih anggap aja semuanya hiburan cuman saya yang paling inginnya edukasi mengenai hutan-hutan yang diangkerkan kadang gini kepercayaan manusia sekarang gitu ketimbang takut sama Allah lebih baik takut sama Boyd Gobjun seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai hebat Selamat menikmati. 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 Lumayan rapi Kampung Tundagan, Kuningan, Jawa Barat Kampung Tundagan, Kuningan, Jawa Barat Kampung Tundagan, 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 Kampung Tundagan. sejarah ini. Sejarah mana? Ini yang hutan ini. Oh, hutan ini. Hutan ini. Terus? Sama yang pangeran Ujaya Kusuma itu. Jaya Kusuma di mana? Selatan. Selatan sini. Terus? Ya, cuman itu. Ketika bicaranya cuman sepotong-sepotong. Jadi bicara-bicaranya itu. Kan itu yang harus saya lurusin. Iya. Nah, yang kemarin saya lurusin itu. Ketika dia bicara gini adanya. Oh, tanah ini milik orang bantuan kan gitu. Karena dulunya. Dalam sejarah sekitar 1400 tahun kebelasan itu. Nah, Pak Kusuma. Pangeran Ujaya Kusuma. Jadi isilahnya. Dalam kontraknya ini. Isilahnya. Bukan bumbu nih. Menenggelamkan isilahnya ini. Setiap 40. Setiap jajaran. Setiap jajaran. Setiap jajaran. Setiap jajaran. Setiap jajaran yang dari Banten. Yang dari Banten. Terus? Ya, ceritanya di sini. Terus dia bilang. Bahwa karanya tanah ini tanah orang Banten kan gitu. Tanah orang Banten? Terus? Ya, makanya terus saya lurusin kan gitu. Bahwa bukan ini gitu. Oh, terus? Ya, memang isilahnya yang kata orang tua mah. Ada sekitar di wilayah ini. Cineru. Yang disebutkan bahwa siluangi. Bahwa siluangi Cineru di mana mana? Rambatan. Rambatan mana? Cineru. Cineru. Pokoknya kalau dari sini. Lewat Hantara ke sana. Oh. Di sana gitu. Itu pun perjanjian orang tua dulu. Orang tua dari Banten sama dari Banten. Ketika misalkan Kuningan jadi gini. Sekitar wilayah Cineru itu kan dibendungung lah. Dengan proyek pemerintah lah. Itu kan dulu nggak recana mau dibendung nggak? Nah. Tanah orang Kuningan ada di Banten. Bisa ditempatin sebagai tanah. Bisa lakukan pengukiman. Tanah orang Kuningan ada di Banten? Ada di Banten. Di Bantannya di mana? Sekitar Gunung Liman katanya. Gunung Liman? Gunung Liman. Liman itu dari mana? Gunung Liman itu sekitar wilayah Bagusat. Oh, terus? Ya kayak gitu. Ya makanya itu kan ketika kembali bercerita si orang tua itu ketika ditanyain lah kan nggak jelas. Gitu. 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 Kata cari-cata di Cangkang. Kan dulu itu kan siapa yang orang dari Cangkang. Yang kata Yawadiyama, santrinya ke Haji Muntasir. Kan silaturahni ke mengajar. Ngobrol cerita itu. Terus ketika si Akang kan. Misalnya kan segala sesuatu kan ada bikin vlogan gitu ya. Ya, iya. Bikin YouTube. Ya konten disitu ada edifikasi. Mungkin kan cerita sejarah. Dengan latar belakang misalnya ada diumisasi lah kan. Ya, iya. Makanya dia minta request. Terus? Itu kan itu. Terus. Ngomongnya ke Meng Ajat kan. Karena itu kan tamu mahnya Meng Ajat. Meng Ajat. Berkong-ngomong aja sama saya kan gitu. Terus? Katanya mau kedatangan tamu lah dari Banten kan gitu. Ya. Ya. Udah gitu bang. Ya betul. Hehehe. Terus kemana kita selanjutnya? Ya. Ya kita ke rumah aja dulu. Oh ya. Kita ke rumah aja. Cuman rumah si Akang ya? Tidak lah. 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 Tidak ngomongnya이다. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Itu tubuh nah itu kan ke bawah Selu kan? Paling samannya Durian tanavi saya tidak tahu kan. apa langsung mau ke tempat? apa ke rumah saya dulu? gak terumah jangan dulu gak apa gak enak di mana? terima kasih pas wajil wangi ini ketika sejarah dari Jogja P ini ke Jawa Barat cuma batu pekerat dia dibawa ke sini ini dari gunung itu di bawah ini batu ini berusia dari undang-undang Terima kasih. 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 ini masalah sebagainya gini ya hubungan ini sebuah hubungan siluetrafmi antara Banten dan Kuningan yang dulu kita putus ya mungkin dulu orang tuanya siapa kan gitu kan gitu ya betul-betul kan secara dari genetika leluhur Akang mungkin punya leluhur juga kan iya kita nggak tahu mungkin sejarah dulu orang-orang kita kan sering bareng ngobrol cuman mungkin kita di kehidupannya sekarang kita lagi iya walaupun agak ya kan gini jadi gini kamu saya kan nggak enak sama Akang kan ya sedangkan yang ngundang kami kesini tuh ngakunya orang kuningan tinggal di serang dikali gantung iya betul kami ambil sisi positifnya jadi kan saya kan bukannya saya berbicara ini ini susah ya enak sama si Akang nggak jadi masalah iya ngopi dulu nggak apa-apa ngopi hitam weh ngajarin orang kata-kata ya jadi nggak usah salah di bawah emos ya kita anggap bisa kami ya betul saya itu meja itu cuman ya ya Alhamdulillah juga ada ya sosok seorang ya seperti Akang ini kan yang menerima kita logo apa adanya kalau bagi saya makan gini kita ini kan Sundara tapi ya satu saudara iya iya saudara cuman mungkin dipertemukannya lewat cara kayak gitu iya iya betul walaupun kadang-kadang nah ya kurang enak yang paling penting sambil hikmahnya itu iya betul waduh saya nggak bisa giniin orang begini nih ngopi dulu kan ya orang-orang serang aku kuningan aku orang kuningan tinggal di serang punya saudara-saudara di kuningan namanya itu dan itu saudaranya lepas tangan nah kalau memang ajak posisinya karena lagi ada ini aja apa silaturahmi undangan aja memang itu kan ada rencana dulu iya itu memang ajak juga sebenarnya kan nggak nggak minta request yang minta request itu yang kawan-kawan itu yang dari panten itu yang santri itu katanya itu memang itu yang request apa ya orang serang itu lah iya ngakunya kan di orang kuningan jadi saya lagi saya adanya di serang Kang katanya gitu jadi saya bukan di kuningan saya jadi ngaku orang kuningan tinggal di serang bahkan katanya kalau ini saya mau ngikut sama saya bu kalau ngikut sama saya apa jadinya iya apa jadinya ya saya minimal saya atas pelajaran lah untuk berbohong sih kedua yang kemarin tadi misalnya ini takut-kaku takutnya kalau memang benar Bali Banten itu ada hak walis kesini mau ngikutin sejarah disini bahkan misalnya si orang yang memang bercerita itu tadi ceritanya harus jelas misalkan yang berhak menerima bidang dari Banten itu karena jelas iyalah kan gitu ketika ini hanya sepotong-sepotong dan hanya ini baru asumsi nah ini karena kan jadi apa tadi satu jadi perasaan aja jadi fitnah jadi fitnah jadi fitnah ya kan gitu justru di jaman sekarang ini ya sebenarnya dikenetasi kita ini sejarah kita kan banyak sejarah yang simpan semua oh banyak yang kadang dibelokan sama orang Belanda nah ini banyak-banyak nih Rob Sidiwangi mau disunat segala di Cajur Selatan ada-ada aja iya baru nanti kita kuak mau dikelilingi para penggawanya dan Radu Kian Santang bukan mau disunat lagi pertemuan mau ini perencanaan moksa ini mau disunat katanya loncat keteng mau ditangkap mau disunat kita justru memang gini ya saya juga mungkin tapi maaf rasa saya juga ya kan udah kita nggak ngopi gitu kan udah-udah stop kita ngopi manis nggak ngopi manis, ngopi air? iya udah nantinya nggak ada yang minum tapi nggak tau ya teman-teman? nggak apa-apa udah dibuka buat saya nggak apa-apa nah terus kalau cerita Pangeran Widjaya Kusuma itu disini sebenarnya ada dua sejarah itu ya dua apa sejarah yang berbeza akrib dari Pangeran Widjaya Kusuma itu satu dari abad ke-7 abad ke-7 dari sekitar jamannya lalu terlalu awal jamannya balangan terang jadi ketika Raja digalui lukit perubah sorat nah kan terjadi sebuah interkualitik lah dengan Sanjayaan itu Sanjaya yang merasa mungkin hak waris galuh akhirnya kan terjadi perang lah gitu Sanjaya saat Pak Sundaya? Raja Sanjaya yang ini yang dari Sunda itu putranya Sena ini sejarah galuh awal kalau dari sejarah ya Sanjaya itu putra Sena nah Sena itu putra dari Amara nah Amara putranya siapa? Wartikendayun Wartikendayun putranya siapa? yang disebut Sang Bandawa atau sebut Kandiawan nah Kandiawan putra siapa? Suraliman Sakti Suraliman Sakti putranya Manikmayak yang dikendang Rajaan Kendang Awal itu sekitar jaman Taruman Negara abad lima lah abad empat abad lima itu abad limaan lah itu Raja dikendang gitu nah Raja dari Kendang itu jadi terasa sila sila raja di galuh gitu cuman yang Pangeran Budaya Kusuma itu kesini itu sekitar abad tujuhan loh itu juga kan ketika ada interpolitik tadi mengungsi lah ceritanya kan gitu kebuningan gitu karena dikuningan kan dianggapnya netral sebagai keramaan lah dalam cerita kontek dulunya kuningan itu kan dipimpin seorang ramah yang disebutkan ayam sempak wajah nah di kuningan dipasarin tuh anaknya yang namanya bunyut ini demunawan atau yang sang wiragati lah raja kuningan dulu kan gitu jadi ini mah cerita yang muhun gitu dari kalamal sebelum pra-islam buat budaya yang jauh nah islam awal mah itu yang disebut rakyat sancang yang dari luang sancang itu itu mah puternya serta warman ini yang kadang-kadang disimpang siurkan sama orang yang katanya mau islamin bapaknya itu sebenarnya itu cerita rakyat sancang itu mah cerita yang memang beliau ketemu Syedina Ali itu cerita aslinya itu rakyat sancang lah itu pun mungkin kalau dari data sejarah ada di manusia kredi ini Mesir sejarah pangeran dari timur lah kan gitu dengan bukti sejarahnya Pak pedang Syedina Ali ada di Panjalu yang benar-benar itu yang benar-benar itu yang benar-benar itu itu sekitar abad tujuh kan abad lima abad enam abad enam abad empat belas ketika abad langsung sangat lagi mengelusur sejarah di Manu beliau menemukan pedang itu di sekitar wilayah Segarut cuman si pedang itu ya waktu itu kan dibawa ke beliau dulu kan nah akhirnya disimpan di Panjalu kalau di sana simpan sejarahnya kan Boros Ngora sebenarnya itu sejarahnya dari walang susang-walang susang juga kan Abdullah Imam kan namanya kan gitu jadi ada sebuah sejarah yang panjang antara rakyat sancang dengan walang susang kan gitu kan dalam cerita itu juga sama cerita Belanda mah katanya ada perang katanya walang susang sama Prabu Slewangi kan sebenarnya enggak ada enggak coba bingung saya itu nah terus ada juga kisah Prabu Slewangi sama ini yang dari Banten yang terakhir itu yang sudah kencanakan kalau menimbrama wangi itu yang pada jajaran terakhir itu itu kan segeranya terjadinya kan sama Banten nah cuman disitu juga yang disebut Jaya Antia itu kan mengaku-ngaku rakyat sancang rakyat sancang maka putra mau kota menyurat bapaknya katanya kan gitu nah cerita inilah yang disimpang siur itu padahal sebenarnya rakyat sancang itu lagi pergi dari istana lah lagi berkelana kan gitu cuman yang mengaku-ngaku kriat sancang ini sebenarnya yang disebut Jaya Antia yang akhirnya ikut ke Banten nah di Banten nah di Banten dia mengaku misalnya rakyat dari Banten lah saya itu mengisalkan bapak saya saya minta pasukan menjarang pejajaran kan gitu nah itulah cerita itu nah dari situ kan pasir pejajaran terakhir untuk nah gitu itu sekitar abad 1569 itu mah sekitar abad 1569 ya hampir abad 6 itu nah mungkin cerita itulah yang sampai sekarang jadi sebuah ini cerita pro kontrak yang kadang-kadang kayaknya lah si bang siur itu gitu nanti juga mungkin pasti adalah yang melulusin sejarah itu karena gitu ya kadang-kadang saya juga kan kasihan ke si Akang ya kan ini si Akang itu kan jauh dari Banten mau kebeningan merekwek sejarah tapi yang minta merekwek sejarahnya itu kan bukan orang Banten ya iya kalau yang masalah bukan itu bukan orang kuningan kalau yang masalah bukan orang kuningan sih kalau kejujuran yang dipakai mending lah kita kan lagi waduh ini orang gimana jadi seolah-olah gitu meremehkan amat gitu kita jauh dari Banten kesini kan perlu tenaga butuh uang butuh segala-galanya nah itu yang saya pikirin itu juga kan gitu kan sedangkan dia wih maksudnya apa kan gitu alhamdulillahnya juga kita kan ketemukan di kuningan sama si Akang ini kan gitu lah dia yang ditanya aja waduh kata saya ini kan jadi seolah-olah kayak gimana gitu gak mikirin kita yang bakal berangkat dari Banten kesini kalau saya kan ini pikirinnya ya Akang itu jauh dari Banten mau merekwek ke sini bisa ke sini kan biaya udah pasti capek juga pasti pasti nah kan kan orangnya gak berpikir ke situ iya makanya waduh astagfirullahaladzim ya itulah dikali dikiranya main-main kali ya ya alhamdulillah ya ya tadi itu kata si Akang itu ya walaupun dengan cara seperti itu ya mungkin sebalik semua itu banyak hikmah yang bisa kita petik jika pribadinya lebih khususnya diri saya pribadi gitu nah ya cuman woi itu harus di kejar kekali gandu itu kasih reingatan orang gini itu ini gak usah mengatas nama kan lah misalnya apa aja ververan aja ini ini pas waktu itu jadi itu beraturahmi ke sini gitu kemah aja nah jadi ngobrol ada tamu saya ingin dari keon katanya 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 yaudah katanya saya silahkan aja yang namanya tamu ya terima aja kan gitu terus ngobrol panjang lembar di sawah dia kan gitu di balong lah kan gitu nah di cerita di balong itu dia ngobrol tentang sejarah nganyakan tadi gitu kan ketika dia pulang ya mungkin salah satu penggemar juga kan mungkin lihat channel-channel akang kan misalnya yang kobra albantan itu kan banyak subscribe nya banyak video nya yang itu nya lah gitu kan ngeliat kesitu makanya mungkin pengen di request hanya kesalahan dia itu dia kan dia gak ada di sini ketika katanya datang bilang aja gitu tuh ya apa adanya iya kan saya pernah kasih ke Kuningan ke daerah tundagan cuma nih obrolan belum ini belum lengkap gitu seperti kiranya gitu apa itu soalnya ada hubungannya dengan banteng kan enak kita juga betul kita kan nanti pasti kan kita nyomong om mohon maaf kan terus disananya kita ini ke siapa larinya ada kan nomor teleponnya kan enak betul gitu ya itu indah kan gitu kan jadi kesannya kalau begini kan kayak ditipu mentah-mentah ya untung juga sih kita ketemu sama ya si akang ini coba ya ini kita kayak kaming conge ya iya 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 kan gitu kan ketika kita datang ke satu tempat kalau di situ gak ada orang kita aduh 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 itu ngebilang aja terus terang kita kan bisa berbicara kita disana nanti yang ditemuin siapa kalau kamu orang serang request ke kuningan oh ada kenalan saya disana atau saudara saya sini ada nomor teleponnya kan gitu ya enak coba kan ngomongin kan coba kan ini coba lebih di ini lagi masalah hubungan kuningan dan Banten ini seperti apa jelasnya soalnya bu saya urusannya seperti ini pernah ngobrol begini kan gitu enak kan kan itu maksud saya justru hubungan cerita itu lagi saya terserik juga kan gitu ya waktu apa ya sekitar bulan Agustus sebelah kan kesana kan ada cerita yang tentang hubungan Banten sama Keningan tapi waktu disambar juga orangnya itu gelakaban juga gak jelas saya bilang gini pak kalau memang bapak belum tahu tidak secara jelas jangan ngomong-ngomong tentang tijara karena ketika kita datang kan bingung itu yang saya telusur mengini bukan salahnya menuliskan apa hanya yang meluruskan bahwa hubungan Banten sama Keningan itu seperti apa sih kan gitu iya iya ternyata memang kalau dari beberapa apa sumber cerita pisang itu orang tua jadi gini entah zaman apalah dulunya ada sebuah hubungan gitu ikatan sama orang ke Banten sama Keningan itu jadi gini di Kuningan ada tanah orang Banten di Banten juga ada tanahnya orang Keningan gak gitu cuma tanah yang di Banten bisa diambil ketika sejarahnya apabila Kuningan itu di Bendung dibikin istilahnya kayak di hilir lah gitu kan benungan-benungan kayak gitu kan otomatis ketika ada bendungan berapa kampung pasti bilang nah desa-desa yang memang harus mungsi ada ajlak tanahnya ya di Banten gitu cuma secara titikordiat kita belum tahu nah itu hanya perkiraan katanya sekitar di Gunung Liman makanya kan juga telusur ini kan gitu terus ada juga tanah orang Banten yang disebut di Kuta Siliwangi itu yang di Ramatan gitu disitu kan nah makanya ketika segarnya itu belum jual saya gak beralami cerita itu apalagi mungkin secara gue seorang kan gitu karena kita sendiri pun ya sejarah itu belum secara utuh gitu kalau secara belum utuh kita juga bingung cari tahu kan gitu kan kita mau pesanan yang menci apa dulu kan bingung kecuali urat terbentuknya sebuah pemerintahan secara sistem memang pemerintahan secara kenagaran udah hadir ya di desa dari RT lah ketika misalnya presiden ya tapi secara pemerintahan sistem yang mengatur tentang tata wilayah sebuah wilayah Gunung Bangalupan itu kan Banten baru hanya beberapa aja kan gitu nah kalau itu udah hadir baru mungkin bisa ngobrol kan gitu antara yang disebut kokolot dari Gunungan sama kokolot dari Banten bisa ngomongin sejarah itu tapi itu juga kan lah ketika mungkin sejarah udah jelas dan disana juga mungkin pewaris disini juga ada pewarisnya kan gitu kan ya kalau saya pribadi sendiri yang memang belum tahu tentang water sejarah secara lengkap gak berani kan karena apa dia yang kita butuhkan itu kalau gak akan sejarah itu secara butuh itu biar kita nulusuri kesana itu biar gampang kan gitu kita yang ditemui disana misalkan di kudoni entah pupuk dari misalkan yang badu entah mungkin dari serang apa dari mana kan gitu kalau saya sendiri disini istri istri kan anak di ini ada anaknya gak anak saya oh saya sendiri gak misalkan istri saya orang ini orang Sumatera orang Wampung waikanan cuman gitu lah udah lama bisa jadi sekarang kayak angka satu lah gitu kan ya paling kegiatan sekarang kita ngituin ini gunung-gunung eksploran gunung-gunung tentang selamat air tentang tata ruang lahan itu jadi kita datang ke gunung itu ngituin tata ruang jadi sebuah apa ya ngituin ini tata ruang aja yang ke atasnya ke belakangan kebawah tutupan kebawah baladaan penetapan wilayah lah terutama kita di wilayah kuningan dulu ini secara batang tubuh yang akan sambal tadi karang sencana itu itu milayah ini milayah besar milayah besar nyalah gitu kan ini kan satu kesatuan kayak analoginya kan gunung banggauban itu kayak tubuh manusia batang tubuh manusia kakinya itu ada jumlah sari yang gitu yang dampak lah dalam konteks bahasa buahnya gitu kalau dalam sakit aja muara lah nah pusur wilayah ada di wilayah tanah gitu wilayah luragung wilayah karang hancang wilayah pusur namanya gitu nah disini ini wilayah karang hancang atau hulu kan gitu kalau akan kayak di apa diserang itu kan wilayahnya gilir wilayah dampak lah gitu lah ya gini kan rumah saya mau ya kayak gini lah hehehe bilang dong ah istri kemana sepi sepi gitu kan ya paling kalau malam ya banyak awangan lah ya biasa lah ngobrolnya jelas biasa karena aku mau nama hahaha kalau nggak hujan nanti saya aja kesana ke tempatnya yang ini kejelasin yang hujan itu cuma kalau yang saya mancur ada pun jam belum ya ya kalau jalan kaki orang biasa satu jam tapi kalau mungkin nama tim kayak gini bisa 2 jam karena mereka kan ke puncak ini puncak ke tinggi lah gitu hari tadi nyusuri hutan sancang 6 jam gitu jalan hutan sancang iya jadi gini kita makan jadi misi kita itu satu menggituin masalah hutan yang diangker hutan yang diangker yang kedua sambil menggali sejarah kalau saya sih jadi dari pandangan saya kalau masalah sejarah sih ya itu terserah mau dilihat dari sudut belah mana terserah itu seolahnya kita kan jalankan aja sesuai kotor dan masing-masing betul betul yang pada intinya pada dasarnya kan satu yang kita tuju itu Allah betul terserah itu saya tidak memaksanya anggap aja semua hiburan iya cuman saya paling paling ini nya untuk edukasi mengenai hutan-hutan yang diangkerkan betul betul gitu kan kadang gini kepercayaan manusia sekarang gitu ketimbang takut sama Allah lebih baik takut sama goi goi yang seperti itu yang lebih jelas dan disitu juga banyak penyalahgunaan betul tentang pergoi-pergoiban tempat-tempat batu di jarak-jarak pakai ini apa usaha saja ditanya mau buyut siapa saya siapa enggak tahu ya itu sama itu sedikitnya sedikit meluruskan gitu itu aja misalnya kan betul gitu kan di zaman sekarang orang-orang yang punya kapasitas dan kapasitas seperti itu di satu sisi meluruskan sejarah di satu sisi kedua juga tadi memberikan sebuah edukasi masyarakat ketika mungkin tadilah ada sebuah tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sampai si Akang 2-3 kelas walaupun kata Akang tadi edukasi itu kan ada figuranya disitu itu maka terserah sudut pandang orang gitu makanya juga saya apresiasi gitu bang itu sesuatu yang bagus mungkin ya kan setiap orang punya penugasan yang berbeda ada yang mengakuasanya kan itu ada yang mungkin melusurkan sejarah apa ada yang punya tugas apa kan gitu karena dalam konteksnya semua kita beribadah kepada Tuhan gitu iya jadi itu misi saya mas sebetulnya kalau ya yang lain begitu mengangkat kemistisannya kita mah menutup kemistisannya menggunakan gitu ya kan supaya jadi ketohidannya itu orang gimana sekitanya dan hasil penelusuran saya zaman sekarang itu manusia kebanyakan yang ada semua gitu kebanyakan lebih takut sama tempat-tempat yang diangkarkan yang disakralkan ketimbang takut sama Allah padahal kata saya saya sering berbicara di konteks saya hutan tempat semuanya tidak ada yang angker di bumi ini yang angker itu hati kita selama iman dan taqwa ada bijaga Insya Allah kalau dalam konteks kita yang sangat itu sungut sungut itu mulut iya kan sangapnya angkernya sebuah tempat itu kan dalam mulut orang sementara dalam persepsi agang secara umum bahwa alam itu sebenarnya tergantung persepsi manusia iya suci ketika manusia memandang alam itu yang tadinya fitrah atau suci jadi angker ya angker iya timbul suges halusinasi muncul halusinasi Mbah Balaka Tuktak Balaka Dona kan gitu ya Balaka Camro kan mulut ada pun kadang mungkin ya penamaan-penamaan dari segi bukun itu kayak tadi ya buitam lagu buitam lagu itu sebuah penamaan sebuah inilah buitam lagu itu ini ke kaki jadi penggambaran arah Tuhan lah perabuan kan dalam konteks pemerintahan zaman dulu ada yang disebut Rama ada yang disebut resi ada yang itu perabu nah perama itu tugasnya ngikutin batin resi itu punya tugas istilahnya wilayah keilmuan nah sementara keperabuan itu eksekusi eksekusinya sebagai kepemimpinan lah nah nah cuman zaman sekarang sih tidak gitu juga sih kalau yang sekarang kan keilmuan jadi dewan sekarang kan dewan perwakilan apa sih perwakilan gue ada juga yang disebut lama kalau yang sekarang lama kan orang-orang dua kan gitu iya iya cuman ketika sekarang zaman masuk ke zaman marah kan gitu ya dengan adanya kemarin corona kan gitu ya ini sekarang udah zaman marah kan gitu ya peratu lengit pengaruh pandita lengit pemarah lengit pemarah longatwa lenit miwah nah lantus kepada siapa kita berbicara kan gitu ketika ratu lengit pengaruh pandita lengit pemarah iya lengit pemarah kembali ke si Fitri, bukan ke si Dewi, bukan kan, ke si Fitri kan, kembali ke Fitri kan, gitu, kembali ke Fitri kan, gitu. Apalagi ke Citra, kan. Iya, jangan ke sana, jangan ke si Fitri kan. Nah, ke Fitri. Dalam konteks orang tua, kembali ke Fitri itu kembali kewimitan, kembali ke asa, apa sih asal badi? Nah, yang saya pahami bukan secara gaibnya, karena kalau hakikat semenjukan Allah, kan. Nah, secara syariat yang disebut wimitan itu matahari, yang keluar dari puncak bumi. Itulah yang disebutkan, itu ayat-ayatnya kan Kauniyah, bukan ayat-ayat Kauliyah, kan, gitu. Kalau ayat-ayat Kauliyah itu kan tertulis dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, kalau ayat-ayat Cenangyeh Kauniyah yang ada di alam itu, ayat yang dari puncak gunung, gitu, wimitan, awal. Nah, sementara yang di akhir itu di Muara, itu sebutnya akhirnya. Makanya ketika awal dan akhir itu di Al-Fatihah, kan, gitu. Kalau itu dia lah yang awal dan akhir, kan, gitu. Kalau mungkin dalam konteks secara bahasa Al-Quran, ya, kalau kita mau masih belajar itu, kan. Sama, kan. Apalagi tentang dalil, tentang hadis. Kita mau, lalu kaunya apa, dalil itu kadal-kadal dinil aja, kan, gitu. Sama, kan. Makanya saya pernah berbicara. Saya bukan ahli al-hikmah, saya bukan ahli al-gama, cuman saya ingin bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat. Tuh, gitu aja. Ya, kan, itu yang gini, ya, kembali kepada sebuah tujuan penciptaan manusia, kan, manusia itu kan tidak diciptakan, eh, Allah itu tidak bisa diciptakan di dalam manusia, kita tidak diciptakan. Di satu sisi penciptakan. Selain untuk ibadah manusia itu kan arti pemimpin. Tapi kalau menurut pada ajaran kanjir Nabi, manusia itu harus jadi rahmat dan diralami, gitu. Seperti contohnya, kan, beliau, kan, gitu, ya, sebagai lingkungan alam, kan, gitu. Nah, apa yang saya akan melakuin sekarang? Kan ketika sekarang jaman menunjukkan semua jaman parah, ya, orang semua kalang rabut, meninggalkan esensi Tuhan, juga dalam hidupnya, kan, butuh orang-orang yang meluruskan itu, kan. Kalau jaman dulu mungkin ada para wali, kan, gitu, ya. Jaman dulu ada para se, kan, gitu, ya. Kalau sekarang, kalau bukan orang-orang yang punya kebaikan kita seperti itu, ya, mungkin tugas-tugas yang akan mengelakannya. InsyaAllah. Dיבinu sih. Cukupasang, anun, jar, anun, jar. Ngapi, 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 ngapi. Ngapi, ngapi, sikit, deh.